selamat menikmati pada garis pinggang pas pada garis pinggang terus disini ada kerut-kerut disini juga terus disini saya menggunakan model lengan licin nanti untuk lehernya kita akan menggunakan lapisan leher dan di belakangnya ini di belakangnya ini ada red slating ya ini sketch saya yang sudah saya gambar modelnya seperti ini dan saya akan menggunakan kain ini ya kita akan membuat bajunya sampai selesai ya jadi disimak sampai selesai jangan di skip-skip ya biar bisa paham baiklah kita mulai bikin polanya dulu seperti biasa saya selalu meletakkan pola dasar sebelum membuat pecah pola ya letakkan pola dasarnya seperti ini ya teman-teman sebelum kita membuat pecah pola kita jiplak dulu pola dasarnya seperti ini ya nanti teman-teman gunakan pola dasar sesuai dengan ukuran teman-teman sendiri ya karena ini lengannya licin saya menggunakan lengan licin dan tidak usah dipecah pola ya pada pola dasar sudah ter cantum lengan panjang ya disini ini kan lengan panjang kita tinggal jiplak saja sesuai ukuran dengan ukurannya karena ini pendek maka kita jiplak pendek saja seperti ini ya nah seperti ini ya sudah pendeknya ini ukurannya tentu saja diukur sesuai dengan panjang lengannya teman-teman sendiri ya jadi saya tidak usah menyebutkan angka-angkanya ya kalau misalkan teman-teman menggunakan baju besar ya ukurlah baju yang besar kalau baju kecil ya ukur baju yang kecil gitu ya di video sebelumnya kan sudah itu kita belajar buat pola dasar ya jadi ini langsung pecah polanya baiklah kita mulai membuat pecah polanya setelah pola pola dasar kita jiplak ya karena ini adalah kerut-kerut biasa ya kerut-kerut biasa kita hanya mengukur panjang roknya disini ya panjang roknya biasa diukur sesuai dengan roknya masing-masing ya kalau misalkan kita mau bikin roknya selutut juga boleh ya kalau misalkan kita bikin roknya sampai setumit atau sekaki atau semata kaki untuk membuat gamis juga boleh ya tinggal dipanjangkan saja ya nanti kalau misalkan ini mau bikin gamis lengannya tinggal dipanjangkan saja ya gampang kan tinggal panjangkan saja jadi untuk panjang rok panjang baju atau panjang lengan itu tidak ada rumusnya karena disana tidak ada pembagian kalau panjangnya berapa ya diukur aja panjangnya berapa gitu ya oke nah disini saya ukur panjang roknya disini ya panjang roknya kita ukur ya nanti teman-teman juga ngikuti ya panjang roknya masing-masing ya nah karena ini saya menggunakan ukuran kecil ya jadi saya ukurnya juga ukuran kecil gitu nah diukur dulu disini batas panjang rok ya disini ya disini panjang roknya ya disini dari pinggang disini ya pinggang kebawah ini adalah panjang roknya ya disini oke lalu kita tentukan berapa banyak kerutannya kalau misalkan kerutannya ingin banyak bisa diukur ya ini bisa diukur dua kali jadi gini satu terus dua tambahkan gini atau tidak ingin terlalu banyak jadi ukur separuhnya aja atau dua per tiga nya gitu ya nah karena saya tidak mau terlalu banyak kerutannya jadi saya ambil dua per tiga nya seperti ini kalau misalkan disini kita bagi tiga ya satu dua tiga ya kan terus disini satu dua tiga ya berarti batasnya disini lalu kita geser nah seperti ini berarti nanti kerutannya sebatas ini oke kita samakan saja ya disini nah gini kalau mau kerutannya lebih banyak juga boleh ya kalau mau sedikit ya separuh dari ini ya jadi separuhnya jadi lebih sedikit nah gini seperti ini kalau misalkan sedikit ya kita tambahkan separuhnya aja kalau ingin lebih banyak lebihkan ya nah seperti ini nah untuk bagian belakang disini adalah pakai resleting berarti disini nanti potongan kain ya terus kalau disini lipatan kain disini lipatan kain ini juga lipatan kain ya lipatan kain oke terus arah seratnya ya disini arah seratnya memanjang 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 ini adalah arah serat oke paham ya nah ini juga arah seratnya kita tentukan agar nanti pas kita motong tidak bingung ya ini arah serat arah serat kain memanjang ya terus untuk lehernya disini agar tidak terlalu nyekik ya tidak pas di leher gitu ya kita bisa melebarkan sedikit atau menurunkan sedikit ya disini saya turunkan 1 cm jadi biar tidak terlalu nyekik ya nah gini ini 1 cm saja nanti teman-teman ubah sendiri ya sesuai dengan seleranya teman-teman ya saya disini menunjukkan caranya saja oke sekarang kita bentuk di bagian depannya disini untuk bagian depan saya turunkan 2 cm ya biar tidak terlalu nyekik atau nekek gitu nah seperti ini baik untuk membuat polanya sudah selesai ya teman-teman kalau kita ingin membuat ukurannya ini nanti ingin lebih besar atau lebih longgar kita bisa tambahkan ukuran badannya ya nanti sesuai selera teman-teman sendiri ya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya kalau kita mau membuat ukurannya itu lebih longgar kita bisa longgarkan ukuran badannya untuk di punggung ini ya lebar punggung ini pas ya gak usah ditambahkan nanti kalau ditambahkan bisa membeli ya jadi tambahkan di ukuran badannya saja kalau ingin lebih longgar ya oke sekarang kita gunting oke selamat menikmati nah ini polanya sudah saya potong ini nanti di kain ada 2 lembar kain terus ini karena lipatan dengan lipatan kain jadi 1 lembar terus ini juga dengan lipatan kain 1 kali ya berarti 1 lembar disini ada jahitan ya ada red slating berarti ini nanti 2 lembar ini juga 2 lembar oke ini 1 kali tapi dengan lipatan kain yang sudah bisa menjahit bisa praktek langsung ya untuk yang belum bisa oke di konten sampai selesai agar bisa tahu nanti bagaimana caranya memotongnya potongnya nah setelah saya potong penampakan potongannya seperti ini ya teman-teman disini lipatan kain disini pinggiran kain nah gini ya seperti ini ya ini kan anggap ini kain kita lipat seperti ini nah ini lipatan kain sebelah sini dan ini pinggiran kain ya ini bagian depan dan ini bagian belakang terus ini adalah lapisan leher belakang ini lapisan leher depan ya untuk lapisannya kita beri kain kapas vislin ya jangan terlalu kaku nanti jelek kain yang vislin ini yang agak lemes itu bagus ya ini nanti di setrika ya ini ada dua lembar ya ini dua lembar kan disini juga di setrika tidak boleh diosok-osok kita tekan-tekan aja gini ya di tekan-tekan aja jangan di osrok-osrok oke nah terus jangan lupa untuk memberikan tanda jahitan ya seperti ini ya ada tandanya ya biar nanti jahitnya lebih gampang terus ini juga bagian depan nah ini lipatan jadi nah seperti ini ya gimana itu jiplak lapisannya ya untuk lapisannya ini kita jiplak untuk bagian leher disini kita jiplak ya tapi berikan jarak disini ya karena ini untuk ukuran kecil jadi tidak terlalu lebar ya kalau untuk orang dewasa biasanya 4 cm ya untuk anak kecil bisa 2 atau 2,5 juga guling ya teman-teman oke terus ini juga disini kita jiplak disini ya jadi ini adalah bayangan daripada leher tersebut kita cuma jiplaknya sedikit aja disini ya nah gitu ini adalah lapisannya nah terus ini bagian depannya nah nanti penampakannya akan seperti ini nah ya ini untuk bagian depan ya nanti disini kita kerut terus kita sambungkan disini ya kita jahit arang dulu sebelum digabungkan terus ini bagian belakang ya jangan sampai salah ya saya nanti arahkan dengan jarum-jarum pentul saja ya enggak perlu menjahit biar durasinya enggak terlalu lama tapi saya berikan arahkan dengan jarum-jarum nah ini bagian belakang nah ini bagian belakangnya ini nanti kita jahit arang terus kita kerut juga seperti ini ya disini juga kita kerut terus kita gabungkan disini nah terus ini bagian tangannya nah ini bagian tangannya ya jangan lupa kalau jahit di terujur dulu ya kalau belajar tapi kalau sudah pandai bila dijahit langsung juga boleh ya terus untuk memotong ini juga ada kampul jahitan ya setiap pembuatan pola ini adalah pola bersih ya jadi kalau memotong harus diberikan sisa seperti ini untuk menjahitnya baiklah saya kerut dulu ya bagian bawahnya ini ini sudah saya kerut ya lalu kita tarik ini kerutannya ya nah yang gak bisa caranya nanti bisa dilihat di playlist ya disana ada cara membuat kerutan secara manual bisa dicek di playlist ya nah di kerut seperti ini diukur dicocokkan dengan badannya ini ya setelah ukurannya cocok baru diratakan nah seperti ini terus diratakan kerutannya ya nah seperti ini teman-teman nah disini saya menunjukkan langkah-langkahnya saja ya nanti teman-teman jahit sendiri ya saya tunjukkan arah-arahnya saja nah seperti ini ya terus disini kita nah seperti ini nanti dijahit ini dijahit ya kalau gak bisa langsung jahit bisa dikasih jarum pentul terlebih dahulu atau didelujur juga boleh ya kalau sudah bisa menjahit langsung boleh langsung dijahit kalau masih belajar bisa didelujur dulu ya semakin banyak latihan pasti nanti akan mahir dengan sendirinya gitu nah seperti ini kalau sudah dijahit disini ya nanti jadinya akan seperti ini ya nah berikutnya yang belakang juga nah ini yang bagian belakang yang belakang juga disini dikerut nah gini kita ukur disamakan ya sama badannya ya ini yang pinggang nah gini terus nanti dijahit juga seperti ini nah gini ya nanti dijahit seperti ini terus nanti jadinya seperti ini ya terus ini juga ya dijahit dulu sebelum nanti kita masang rajletenya ini ya terus untuk lapisan lehernya ini kita jahit bahunya ya kita gabungkan seperti ini nah terus ini bahu nah bahu dijahit ya nah seperti ini nah ini ya nanti ditonton sampai selesai akan nanti tahu bagaimana cara memasang lapisannya dengan baik ya terus untuk yang lengan ya yang lengan ini kita juga di di jahit seperti ini ya kita jahit ya disini nah gini ya ini juga dijahit ya oke saya jahit dulu ya nanti kita tunjukkan lagi langkah berikutnya saya jahit dulu nah setelah kita jahit jadinya seperti ini ya teman-teman jangan lupa untuk di obras ya terus untuk kerutan yang tadi untuk pertolongan kita bisa menjabutnya kembali ya kita buang ya ini yang tadinya untuk mengerut kita buang seperti ini jadi nanti biar bersih gitu ya ya seperti ini kita buang terus untuk yang belakang juga ya seperti ini kita jahit kanan dan kiri seperti ini ya nah setelah dijahit gini ya nanti lalu kita gabungkan seperti ini dan disini dijahit ke bawah dimatikan jangan lupa dimatikan ya biar tidak mudah lepas dengan ukuran red slating disini ya kalau ini red slatingnya batas disini nanti agak naik sedikit itu jahitnya ya ini untuk red slating jepak kalau red slating biasa sih biasanya ngepres di bagian bawahnya disini ya terus yang tadi lapisannya ini juga kita jahit terus kita obres seperti ini ya untuk tangannya juga sudah dijahit jadinya seperti ini ya nanti disini kita jahit ke dalam nah seperti ini ya sesuai dengan modelnya ini adalah lengan licin nah seperti ini terus disini ada jahitan arang ya tapi disini hanya ditarik sedikit ya ditarik sedikit dikerut tapi tidak ngerut cuma ngelembung saja jadi nanti saat dipasangkan di bagian ketiaknya disini itu bisa jatuhnya jadi bagus gitu ya jadi dikerut tapi tidak berkerut cuma menggelembung saja ya nah setelah sudah seperti ini baru kita masang red sletingnya terlebih dahulu disini red sletingnya dipasang terlebih dahulu ya nah seperti ini setelah jahit red sleting nanti baru dijahit bagian baunya nah gini ya nah gini terus disini juga kalau tidak bisa langsung dikirujur aja dulu ya harus setelah time gitu ya kalau sudah pandai nanti bisa dijahit langsung gitu pokoknya ini saya tunjukkan arah-arahnya disini ya nanti dijahit sendiri yang penting yang penting yang penting ini arahnya ya setelah jahit red sleting seperti ini ya nanti setelah dijahit red sletingnya ya terus disini kita pasang baunya ini ya baunya dipasang dulu ini digabungkan ya dibabungkan seperti ini ya nah setelah itu nanti baru nanti lapisannya kita pasang yang sampingnya nanti belakangan saja ya biar nanti masang lapisannya biar enak dan tidak repot kalau nanti ini sudah buntu nanti repot masang lapisannya ya ini saya jahit dulu sama red sletingnya dulu ini ya nah setelah dijahit red sletingnya dan bahunya seperti ini ya baru nanti kita tempelkan ini lapisannya ya kita akan menjahitnya nah ini kita buka dulu biar gampang nah seperti ini ya kita jarumi ya disini titik tengah ya titik tengah pas pada titik tengah titik bahu ini juga pas pada titik bahu dan disini titik bahu pas pada titik bahu ya nah yang terpenting ini pada bagian red sletingnya bagaimana nanti lapisannya itu bisa rapi ya perhatikan baik-baik ya ini nah disini ya disini saya dekatkan dulu oke ya ini lehernya ya ini kan leher ya ini ini adalah titik tengah ya ini titik tengah ini ya titik tengah ini ya kita letakkan sejajar dengan pinggiran red sleting ini ya kita majukan seperti ini sudah seperti ini ini adalah titik tengah ya diluruskan dengan red sletingnya terus menjahitnya itu dimajukan sedikit jadi nanti dijahit dulu disini nah seperti ini sebentar nah seperti ini bentuknya ya gini ini titik tengah lurus dengan pinggiran red sleting ya terus tapi menjahitnya nanti ini setengah cm disini ya jadi nanti setelah kita jahit melengkar nanti ini kita lipat seperti ini nah gini kan nah ya jelas ya titik tengahnya ini sejajar dengan pinggiran red sleting tapi jahitnya ini ke dalam disini ya setengah cm terus kita lipat seperti ini nah kita lipat seperti ini nanti jadinya pas terus nanti ini kan jahit disini ya nah nanti dijahit melengkar jadi nanti saat kita balik seperti ini kita balik nanti bisa rapi ya yang disini juga seperti itu ya nah seperti ini kita majukan nah nah gini nah saya jahit dulu biar nanti tahu jadinya seperti apa ya nah gini kan nanti jadi seperti ini saya jahit dulu ya disini dijahit mutar sampai selesai sampai putar disini ya setelah kita pasang lapisannya seperti ini kan tadi ya coba kita balik ya tapi sebelumnya disini kita gunting kita rapikan terus disini kita cekrik 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 seperti ini nah jadinya nanti seperti ini ya 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 kenapa harus cekrik cekrik ya kalau di cekrik cekrik seperti ini nanti saat kita membalik lapisannya seperti ini ia akan mengikuti lengkungannya itu dengan baik kalau enggak cekrik cekrik nanti enggak bisa lengkung lagi ini kan nanti bisa lengkung dengan baik terus yang ini tadi ya yang ini tadi kan ya terus kita balik seperti ini nanti begitu jadi bagus nanti masang recitingnya jadi rapi seperti ini ya jadi dari luar tampak bagus dari dalam juga tampak bagus seperti ini ya setelah itu kita bisa menindas ini ya lapisannya ini yang kotorannya ini nanti melekat pada lapisan ini ya kita bisa menindas di bagian dalamnya aja keliling ya atau kita bisa menindas sama luarnya juga seperti ini kita tindas tipis seperti ini juga boleh ya terserah kalau ditindas tembus keluar itu juga boleh ya asalkan nanti ini bisa meripit dengan rapi ya yang rapi jangan peleot peleot ya nah gitu habis itu nanti baru digabungkan ini bagian nah ini bagian sampingnya ini kita gabungkan disini ya nah gini terus disini juga digabungkan nah baru itu nanti lengannya kita gabungkan ya saya jahit dulu ya ini ya sampingnya ya habis itu nanti menerit lengannya nah ini dijahit terus disini juga dijahit ya jangan lupa untuk di obras biar rapi ya terus disini juga di obras setelah itu nanti setelah kita obras nanti kita jahit sekitar 1 cm atau 1,5 cm sesuai kampung yang kita buat tadi ya dijahit keliling ya nah baru setelah di jahit ini ya seletengnya juga lapisannya juga nah seperti ini ya baginya untuk lapisannya ini ini kita bisa mengesumnya ya disum atau dijahit kalau di konveksi itu biasanya dijahit tapi kalau di butik-butik itu biasanya disum ya terus telah selesai seperti ini tangannya kita pasang nah gini caranya gini ya kita masukkan seperti ini nah gini nah lalu kita jahit ini ketiak sama ketiak terus atas sama atas kita kasih jarum pedul atau ditelucur juga boleh ya kalau nanti misalnya agak susah menjahitnya ditelucur dulu nah seperti ini terus ini ketiak sama ketiak kita gabungkan nah gini terus nanti kita jahit melingkar nah ini juga nah cara seperti ini nah gini kan nah gini kita tinggal masukkin aja seperti ini nah gini ya jangan sampai kebali ya nah gini terus ini digabungkan seperti ini terus kita jahit nah gini ya dijahit keliling ya nah setelah digabungkan lengannya sudah jadi bajunya bagus seperti ini dan imut imut loh ini ketiaknya juga rapi ya karena tadi kan sudah dijahit arang sedikit ya terus ditarik gitu ya biar disininya itu melentung gitu ya di bagian gundukannya ini jadi saat kita jahit itu nanti bisa pas di ketiak ya terus ini resletiknya juga rapi gini ya terus bagian dalamnya juga seperti ini jadi rapi jadi bukan ini dijahit dulu langsung dilipat begini nanti jelek ya seperti tadi ya sudah diberikan instruksinya ya baiklah sampai disini dulu tutorial menjahit baju anak model bas kue ya yaitu dimana jahitan atau potongan pas pada pinggang itu disebut dengan model bas kue siluet atau garis siluet gitu ya teman-teman nanti kita sambung di tutorial berikutnya ya sampai jumpa assalamualaikum selamat 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 menikmati